Intro Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta secara Nusantara Kembali di kesempatan kali ini saya ajak setelur semuanya Untuk jalan-jalan menelusuri jejak-jejak luhur di Nusantara Kali ini kita jalan-jalan ke Kota Gediri Menuju sebuah situs atau makam keramat yang dinamakan Setono Gedong Atau Astono Gedong Tempat ini sangat terkenal Karena memang di samping menjadi satu komplek pemakamannya yang sangat luas Setono Gedong juga sangat erat kaitannya dengan legenda Mbah Wasil Atau Sheikh Wasil Samsudin Seorang tokoh pangeran dari Mekah Yang menyebarkan agama Islam di Kediri Jadi situs ini sangat kental dengan unsur Islam Akan tetapi Kita tentu juga harus menyimak Sisi-sisi yang lain Karena apabila kita teliti Melihat kondisi dari Setono Gedong ini Kita akan melihat sebuah fakta dan jejak peradaban sebelum Islam datang Thomas Stamford Raffles Tentu saja kita akan sangat mengenal salah satu sosok tokoh ini Stamford Raffles menemukan fakta yang sangat mencengangkan Kisah tersebut kemudian ditulisnya dalam History of Java Yang diterbitkan pada tahun 1817 Dari laporan perjalanan Raffles tersebut Menyatakan bahwa Setono Gedong atau Astono Gedong Sebelum dijadikan situs Islam Sebenarnya adalah sebuah bangunan Hindu-Buddha Dalam laporan tersebut Disampaikan pula Bahwa di kompleks Setono Gedong Dapat ditemukan fragment-fragment berelif Dan sejumlah arca yang terpotong Saat ini Beberapa komponen bangunan candi Memang masih dapat kita jumpai Seperti batu berelif Potongan arca Dan lapi arca Lapi arca Pada situs Tono Gedong cukup unik Karena selain memiliki hiasan patma Juga terdapat beberapa sisinya Relip Garuda Narasi awal Dalam laporan Thomas Stamford Raffles Mengenai pengerahan pekerja Untuk memungkar candi Yang kemudian dijadikan situs Islam Kami rasa Atau kita rasa bukan terjadi Pada masa perjalanan Raffles Sebab penduduk yang kala itu Dijumpai Raffles Menyatakan bahwa Tidak mengetahui Kapan bangunan Setono Gedong Didirikan Informasi pengarahan pekerja Yang dicatat oleh Raffles Pada masa itu Mungkin hanya diperoleh Raffles Tanpa melihat kejadiannya Atau dari cerita Tutur Yang disampaikan oleh masyarakat Yang berhasil Ditemui oleh Thomas Stamford Raffles Hal ini Ditegaskan oleh Pernyataan Raffles Yang menduka Bahwa pengubahan Bangunan candi Menjadi bangunan Islam Terjadi pada periode Pengenalan ajaran Islam Untuk lebih tahu Mendalam Mengenai teka-teki Pendirian Setono Gedong Setelur semuanya Dapat juga Membaca karya ilmiah Dari Guilod dan Kalus Mengenai Inskripsi Setono Gedong Namun demikian Perlu juga Setelur ketahui Bahwa pada dinding Pagar makam Mbah Wasil Terdapat Sebuah inskripsi Beraksara Dan berbahasa Arab Yang dapat juga Dijadikan acuan Mengenai Kesejarahan Setono Gedong Inskripsi Inskripsi Setono Gedong Tidak Begitu saja Dapat dengan mudah Dipahami Oleh karena Sebagian dari tulisan Bada inskripsi tersebut Telah rusak Namun anehnya Kerusaan tersebut Seperti disengaja Oleh orang yang memahami Agama Islam Sebab kerusaan Tidak terjadi Pada bagian-bagian Yang merujuk Pada Tuhan dan Nabi Tanggal Pada inskripsi Juga tidak luput Dari perusakan Untungnya Bilangan Ratusan dan puluhan Pada tahunnya Masih terbaca Yakni Angka 9 2 Kemudian Tak terbaca Hijriah Jika dimasaikan Kira-kira Inskripsi Setono Gedong Berasal dari Kurun waktu 1514 Sampai dengan 1523 Masai Inskripsi Setono Gedong Sangat menarik Karena Dari isinya Inskripsi ini Mirip sebuah Epitab Atau teks pendek Untuk menghormati Orang yang dimakamkan Dalam inskripsi tersebut Disebutkan Masdab dan nisbah Dari tokoh Yang tidak diketahui namanya Epitab Biasanya terletak Pada nisan Tapi inskripsi Setono Gedong Menempel pada Dinding pagar Sehingga Gowilot dan Kalus Berpendapat Bahwa Inskripsi tersebut Bukanlah Sekedar epitab Meski Di dekat inskripsi tersebut Terdapat makam Mereka Berpendapat Bahwa kata makam Yang disebut Dalam inskripsi Bukanlah Menunjukkan Sebuah kuburan Melainkan Sebuah petilasan Atau makom Lantas siapakah Tokoh Islam Yang telah berjasa Pada kurun 1514 Sampai 1523 Sehingga Namanya Dimuat Dalam sebuah Monumen Di kediri ini Kurun Waktu tersebut Tidak pernah Dicatat Dalam sumber-sumber Sejarah Sebagai Peristiwa Penting Peristiwa Terdekat Yang mungkin Berkaitan Dengan Kurun Waktu Inskripsi Setono Gedong Adalah Peristiwa Penaklukan Kediri Oleh demak Di bawah Pimpinan Sunan Kudus Pada tahun 1527 Sebelumnya Demak Memang pernah Beberapa kali Menggembur Macapahit Yang beribu kota Dikadiri Namun Gagal Kala itu Serbuan demak Di bawah Pimpinan Ayah Dari Kanjeng Sunan Kudus Atau Sunan Ngudung Dan Belia Gugur Dalam Pertempuran Secara Kebetulan Gaya Dari Inskripsi Setono Gedong Mirip Dengan Inskripsi Masjid Kudus Berdasarkan Hal tersebut Guilod Dan Kalus Menduka Bahwa Tokoh Yang Memonumenkan Dalam Inskripsi Setono Gedong Adalah Ayah Dari Sunan Kudus Atau Sunan Ngudung Atau Juga Bernama Sayyed Usman Haji Di Kemudian Hari Sunan Kudus Berseberangan Paham Dengan Sultan Demak Dan Memilih Mendirikan Pemerintahan Teokrasi Atau Agama Sendiri Di Kudus Mungkin Hal Inilah Yang Mendasari Perusakan Inskripsi Setono Gedong Perusakan Bisa Jadi Dilakukan Oleh Lawan-lawan Politik Sunan Kudus Yang Tidak Bisa Terima Atas Keputusan Yang Diambil Oleh Beliau Di Kemudian Hari Setono Gedong Benar-benar Dijadikan Area Makam Hal Ini Dapat Dibuktikan Dengan Dijumpai Jumlah Makam Islam Kuno Maupun Baru Yang Berada Di Area Situs Salah Satu Yang Terkenal Adalah Makam Pangiran Demang Pada Tahun 1897 Di Halaman Situs Dijadikan Tempat Ibadah Oleh Penduduk Muslim Setempat Bangunan Tersebut Kemudian Dikenal Dengan Masjid Tiban Pada Tahun 1967 Dibangun Masjid Baru Pula Yang Berada Di Sebelah Timur Dari Masjid Tiban Terlepas Dari Masjid Belum Jelas Dan Simpang Siurnya Bagaimana Sejarah Dari Setono Gedong Ini Akan Tetapi Jejak Setono Gedong Sebagai Bukti Bukti Bahwa Islam Sudah Diseparkan Lebih Awal Di Wilayah Kediri Tentulah 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 Harus Kita Catat Dan Kita Ingat Apakah Itu Di Era Demak Atau Bahkan Seperti Mitosnya Diawali Oleh Maulana Lisam Sujain Yang Merupakan Guru Dari Sri Haji Joyoboyo Tentu Saja Semuanya Biarlah Waktu Yang Menjawabnya Kita Generasi Muda Nguri-Uri Sekaligus Menghormati Jejak Sejarah Yang Pernah Terjadi Di Sudut-sudut Bumi Nusantara Ini Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Semoga Menambah Pengetahuan Kita Semuanya Dan Tentu Saja Semoga Bermanfaat Salam Terima 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 Terima